bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat lagi semua terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya kembali yaitu lili susanti di video kali ini saya akan membahas terkait pelajaran akutansi dan keuangan lembaga dimana yang saya akan bahas disini adalah terkait materi di komputer akutansi menggunakan aplikasi absc counting versi 25 materi yang akan saya bahas adalah terkait membuat jurnal penyesuaian untuk penyusutan aktifa tetap atau depresiasi untuk mencatat penyusutan ini jurnal penyesuaian untuk penyusutan aktifa tetap ini kita di aplikasi absc counting menggunakan menu count dan record jurnal entry pertama kita buat ID nya dulu kita ambil dari soal jika ada kita buat seperti yang ada di soal lalu tanggal tanggalnya adalah tanggal penyesuaian ada di 31 Januari 2014 karena kita lagi mengerjakan periode Januari 2014 kemudian memo nya kita buat penyusutan atau depresiasi jurnalnya adalah debitnya pasti beban penyusutan yaitu depresiasi spend angkanya diambil dari soal 58 ribu dimana penyusutannya adalah terkait equipment ini dia akun yang akan disusutkan debitnya adalah depresiasi spend kreditnya yang akumulasi depresiasi ya equipment akumulasi depresiasi nah ini adalah jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Januari nah terkait jurnal penyesuaian untuk penyusutan ini pastinya setiap bulan akan dibuat jadi di dalam aplikasi absc counting untuk transaksi penyesuaian yang berulang sama pastinya penyesuaiannya sama angkanya untuk penyusutan aktifa tetap equipment ini pastinya di dalam aplikasi absc counting ada kemudahan yaitu di save only recurring transaksi jadi dibuat recurring transaksi ini adalah transaksi yang berulang jadi angkanya sama jurnalnya sama cukup bikin sekali tapi setiap bulannya nanti tinggal diganti tanggal dan bulannya saja nah ini kalau udah bisa direkod nah tunggu ini kategorinya juga ada dibuat dulu kategorinya kategorinya adalah MJ nah kalau udah sebelum kita rekod kita mengerjakan recurring transaksi dulu untuk mulai bulan Februari yaitu 28 Februari 2014 karena untuk penyusutan aktifa tetap pastinya setiap bulannya dilakukan jurnal kita klik save recurring ini namanya kita tetap depresiasi frekuensinya adalah monthly ini dia setiap bulan recurring dimulai tanggal 28 Februari 2014 kita buat di sini 28 Februari 2014 ini dia jadi setiap bulan akan ada untuk penyesuaian untuk penyusutan ini tinggal di klik recurring akan jurnalnya sudah ada tinggal rekod saja nah abis kita simpan seperti ini lalu kita rekod nah ini baru kita save recurringnya lalu di soal ini ada minta dibuat ini dia dan use nih dan use the recurring to record depresiasi di sini minta digunakan recurring depresiasinya untuk 28 Februari ya di sini kita buat di sini G140003 kita buat dulu di sini ini ya nomornya G140003 nah tanggalnya kita buat 28 Februari 28 Februari 2014 jurnalnya tidak perlu kita bikin debit kreditnya tapi di sini ada kalimat use recurring ini dia use recurringnya tinggal di klik aja dua kali ini dia jurnalnya sudah muncul kalau udah baru rekod jadi kita sudah bikin jurnal penyesuaiannya jadi tinggal untuk Maret bagaimana ya tinggal use recurring saja nah tinggal dibuat ini dia nextnya bulan Maret nah ini misalnya Maretnya itu contohnya jadi recurring ini adalah untuk membuat jurnal yang berulang angkanya sama dan debit kreditnya sama seperti penyesuaian nah cara ngeditnya nanti kalau misalnya recurringnya ada kesalahan angkanya nanti ada caranya nanti di video berikutnya kita bahas tentang transaksi recurring tapi misalnya nih udah bikin transaksi tadi yang 31 Januari ini udah bikin ternyata udah record nih belum disimpan recurringnya nah tinggal klik save recurring sudah ada recurringnya dibuat apa belum tinggal dilihat di list disini ada list ada namanya recurring transaksi ini dia recurring transaksi udah ada ya disini nanti kita bahas untuk mengeditnya dan mengubah namanya maupun menghapus ada caranya ini tinggal di sini ada di list recurring transaksi ya jadi kalau misalnya udah buat ternyata mau bikin recurring transaksi belum tinggal buka dulu tadi klik save recurring untuk menyimpannya ya oke ini udah kita selesaikan untuk jurnal penyesuaian untuk penyusutan aktifated sekarang kita bikin satu lagi jurnal penyesuaian untuk GST clearing nah ini dia repair repair jurnal entry ya untuk record GST clearing ya 31 Januari berarti kita buat lagi 31 Januari tanggalnya 31 Januari 2014 terkait GST clearing kita buat aja GST clearing GST clearing GST clearing mana untuk Desember 2013 artinya ini membahas tentang saldo awal tadi nah kita lihat di setup balance account opening balance nah ini dia yang dibahas adalah PPN collected sama PPN PIT nah disini PPN collected nya 1 juta ini yang di awal dan PIT nya ada 800 ribu ini kan collected di kredit nah PIT ini di debit sekarang kita tutup jadi PPN collected nya ada 1 juta kita catat aja dulu di kalkulator kita buat aja ini collected nya 1 juta ya PIT nya 800 ribu oke kita bikin jurnalnya kita balik jurnalnya debit di kredit kredit di debit kan VAT VAT yang untuk collected itu kan ada di kredit berarti kita taruh di debit berarti collected 1 juta nah tadinya kan di kredit ya kita jadikan debit lalu ini adalah yang PIT VAT jadi 800 ribu nah seperti ini kemudian selisihnya kita taruh di GST clearing atau VAT clearing ya ini dia selisihnya ini kalau ditanya yang Desember 2013 kalau Desember 2013 berarti kita lihat di neraca saldo awal bisa dari soal yang neraca saldo awal atau lihat di setup balance count opening balance sebelum kita record ini kita lihat ternyata ada kategorinya MJD buat dulu kategorinya ya kalau udah baru record jadi ini adalah jurnal yang sudah kita buat terkait dengan penyesuaian jadi kita sudah membuat jurnal penyesuaian terkait depresiasi SPN dan GST clearing terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi berikutnya berikutnya Terima kasih.